Saya akan bicara tentang rencana pengangkatan guru honorer menjadi ASN di tahun depan. Saya pribadi dan tentunya Partai Demokrat menyambut dengan baik dan mendukung penuh rencana Presiden Jokowi yang hendak mengangkat para guru honorer menjadi guru tetap, menjadi ASN. Mengapa? Karena salah satu perjuangan Partai Demokrat ke depan ini adalah memastikan bahwa pemerintah benar-benar bisa mengangkat baik guru honorer maupun pegawai honorer. Saya masih ingat ketika memimpin Indonesia dulu bersama-sama Partai Demokrat kami telah bisa mengangkat 1,1 juta baik guru honorer maupun pegawai honorer menjadi ASN. Karena ini sangat penting dan menjadi harapan mereka semua. Oleh karena itu Partai Demokrat berharap agar rencana Presiden Jokowi betul-betul dapat diwujudkan tahun depan. Kami akan mengawal, akan memastikan bahwa itu semua bisa dilaksanakan karena yang tadi itu memang itu juga menjadi salah satu prioritas perjuangan Partai Demokrat. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, mendengar berita yang baik itu. Interval iurannya berapa, nanti dipotong berapa. Nah nanti baru setelah itu, saya katakanlah perusahaan lah ya yang akan mengelola katakanlah. Pihak ketiga yang akan mengelola. Mudah-mudahan taskmen sini, taskmen sudah ada hitungannya semua. Nah itu tentunya nanti ada interval, dia jenjang apa, di posisi setara dengan golongan berapa gitu. Nanti langsung to the point, saudara Toto dipotong untuk iuran pensiun sekian gitu. Terus nanti kan ada untuk apa, kait setara dengan asuransi kesehatan, itu ya BPJS dan seterusnya. Nah itu umurni seperti PNS, cuman belum ada, belum ada, belum ada. Karena kan kita lah yang menghitung ini block green, kamu lah yang mikirkan yang PNS dulu. Kalau single salary jalan, tentunya kan ada kenaikan dari penghasilan untuk mas Toto nanti bulanannya, ada penyelesaian. Karena mas Toto kan ini P3 yang penuh waktu. Sudah lulus kan mas? Sudah. Mantap, penuh waktu, udah sah hitungannya. Tinggal SK-nya simpan untuk buat ngelamar orang. Sudah dapat. Iya yang kedua. Nyari lagi. Rewel yang pertama, yang kedua pakai. Ini CPNS, Rewel pakai P3K. Iya kan? P3K, Rewel lagi pakai tenaga ad hoc. Iya kan? Sama juga di rumah Rewel pakai yang kedua. Kedua Rewel lagi, ya ad hoc. Itu. Awain pusing-pusing mas Toto. Yang penting tidak sah gitu ya. Baru nanti, waduh bulanan ku kurang ini. Itu baru sah. Itu ya Pak? Terima kasih Pak Kapus. Sekarang masih ada lagi kami persilahkan. Oh iya, sekarang Mas Didi. Izin Pak Kapus, Pak Kapat, Bapak-Ibu sekalian. Saya Didi Pak dari... Tadi Bapak menyampaikan, terkait dengan ABK, terus kemudian kebutuhan gitu ya. Saat ini, Pak Anjab tadi, Bapak menyampaikan. Anjab dan ABK, itu saat ini sudah tidak ada lagi atau bagaimana. Jadi, maksud saya, kira-kira ketika saat ini kan kami juga sedang berproses Pak, pasal USN baru, Permen PAN 1 gitu ya. JF, JF, atau Permen PAN JF yang ada di kami, ada 4 tadi. Itu kan sudah harus direvisi Pak. Nah, salah satu turunannya itu kan adalah terkait dengan perdoman penyusulan kebutuhan gitu ya Pak. Nah, kalau seandainya Anjab, terus kemudian ABK itu dihilangkan gitu ya, atau tidak ada lagi, itu ke depan seperti apa ya Pak? Penggantinya lah gitu ya, atau bagaimana sih gitu ya. Kan kalau terakhir kemarin, kebetulan kami, misal untuk JF Surta, kami barusan bermohon untuk rekomendasi kebutuhan Pak. Itu juga memang saat kemarin itu, kita masih berbasis butir-butir Pak, yang saat ini memang sebenarnya sudah berbasis ringgup-ringgup kegiatan ya Pak. Jadi, memang ada perubahan dan kita harus menyesuaikan, makanya kita coba konfirmasi Pak, terkait dengan perubahan kebijakan tersebut, kira-kira seperti apa ke depan. Mungkin itu Pak dari kami. Baik, makasih Mas. Kalau isi materinya, 45% mungkin sama. Kemarin teman-teman senior di main fan mengatakan, Waduh, Anjab, ABK, hilangkan saja menggunakan metode baru. Kami sudah ada rumus matematikanya, tetapi dalam matematika itu, kalau 4 kelimpat selalu 16. Sedangkan di ilmu sosial di kebegahan itu, 4 kelimpat tidak selalu 16. Katakanlah, dia mengatakan 16, tapi 4-nya ada 4. Kami mengatakan boleh 16, tapi belum tentu 4-nya ada 4. 4-nya ada 3, misalkan 2-nya ada 2. Kan sama. 4-nya ada 1, 2-nya ada 6. Kan sama. Iya kan? Tentunya, yang tadi, yang maknanya sama itu, itu namanya kami gunakan kalkulasi. Rumusnya sudah dalam bentuk anti-aplikasi, kita akan sempurnakan. Nah, tidak langsung saklek, kalau matematika tadi langsung dihitung, enter, langsung gelap, muncul angka 20-20. Kalau tidak 20, misalkan mau bergeser, harus berubah itu dulu. Tapi tentunya kan, seorang PPK kadang mau geser orang, tinggal perintah, ini tarusan, ini geser sini, berhentikan sini, ini angka fungsional. Nah, yang bahasa angka toleransi itulah, akan digunakan sebagai kalkulasi. Untuk saat ini, memang masih digunakan aja Pak BK. Karena kemarin teman-teman memenpan itu, terutama Pak Deputi ya Pak Denny, itu 2 bulan, 3 bulan lama, itu nggak usah pakai itu lagi. Terus nanti nggak usah kita yang kerja, kerjakan itu, kita membina aja, mendampingi, memverval. Nanti yang kerja, biar instansinya, biar berkembang, itu. Terus yang berikutnya, nanti masalah seleksi, udah serahkan, kalau itu saya sependapat, Pak. Dua-duanya sependapat. Tapi pada saat untuk melakukan pendampingan, itu dari awal kita udah melakukan pendampingan. Tapi bukan berarti malah menambah waktu, saya bilang gitu, menambah biaya jangan. Artinya jangan sampai di tengah jalan udah kerja, oh, sebenarnya ini, harusnya begini-begini, capek mas kita, namanya CISN aja kemarin teman-teman. Saya ngeliat, aduh, pasien juga teman-teman, Birokutawain Instansi kan, harus UNOR itu, satu persatu semua diisi, yaitulah pekerjaan. Bicara aplikasi, bicara kerja, bicara, ulangkan waktu. Kalau muda-muda, tinggal masuk-masukin data. Tapi tadi, kalau lagi kita kena males, waduh, udah deh, munculnya adalah, ini aplikasi, cuma ada lagi, nanti begini lagi, rubah lagi, ada lagi, begini lagi. Biasanya kan muncul bahasa yang demikian tuh, yang ada rasa, kepengennya tuh, satu jadi, valid, gitu kan. Itu. Emang sebenarnya, kepengennya begitu, nanti tahapannya, rubah lagi, berapa tahun lagi, gitu loh. Ternyata, di zona era, digital itu, tidak demikian. Terus berubah, 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 terus memperbagi, memperbagi, terus gitu. Padahal, nggak semestinya ya, kalau tiga pegawai, tapi ya, itulah, kita harus perlu mengikuti, transformasi digital. gitu, itu mas, jadi sampai saat ini, masih ada, gitu. Nah, tentunya kemarin yang, menghilangkan nih, rencana dihilangkan oleh, yang pesangkutan itu, yang pesangkutan udah mundur, gitu. Tapi kami sudah punya aplikasi, apa, ya artinya, kesempurnaan dalam aplikasi itu, kami lagi, lagi, sempurnakan lah, kita perbaiki lagi, perbaiki lagi. Kupengin kami itu, ada angka toleransi, ada tempat yang bertoleransi. Jadi, tidak serta-meta, orang sudah berprestasi, sudah pernah, berikan hal terbaik, taunya pimpinan, ada kekurang, kesepakatan, kurang kesepahaman, atau tidak cocok lah, katakanlah. Bukan masalah pribadi, tapi itu masalah, kinerja, hasil kinerja, yang di, diarahkan, tidak sesuai dari pimpinan, kan dimungkinkan itu. Udahlah, digeser dulu sana, nanti digeser sini, digeser sana, artinya terjadi, mutasi. Itu kan hal yang biasa, hal yang wajar. Maka kita harus bisa, mengakomodin yang hal demikian. Kalau, persamaannya, kalau saya melihat, 45% sama. Awal untuk pengisiannya. Tapi pada saat, untuk perputaran, untuk langkah pengembangan, itu sudah mulai berbeda. Nanti, pemantapan jelas berbeda. Terakhir adalah, promosi. Kalau promosi kan, nomen kator sudah jelas, cuma jumlahnya itu, mempromosi, fungsional, diagonal, vertikal, tergantung dari, pola karirnya, di lingkungan BPN. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.